Aksi ademulu terjadi di depan pintu gerbang kooperasi Sejahtera Bursaba, jalan panjajaran kota Bogor. Seorang yang tengah membawa paket makanan dia dan sejumlah anggota kooperasi pada kamisian. Perjuangan pun tak terhindarkan dan nyaris berujung baku hantar, sebelum akhirnya seorang warga melerainya. Setelah itu sempat terjadi insiden kericuan saat seorang petugas keamanan berusia tegang dengan anggota kooperasi karena berusaha menghalangi anggota kooperasi keluar masuk gedung. Anggota kooperasi Sejahtera Bursaba ini menuntut pengembalian uang mereka yang mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Uang kita sudah tertahan di sini 2 tahun lebih. Uang saya 650 lebih, anak saya juga 650. Itu ingin meminta pertanggung jawaban dan jawaban dari pengurusan pengawas. Dan sekarang juga tidak pernah bisa menemui ya mereka ya? Tidak mau menemui pak. Makanya kita bertekad dan bertahan di sini sampai PP pengurusan pengawas menemui kita. Para anggota kooperasi ini akan terus bertahan hingga uang mereka dikembalikan pihak manajemen. Sampai jumpa di video selanjutnya.